Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bunda di vlog kali ini saya akan membuat roti goreng isi sosis selamat menyaksikan roti goreng sosis ini membuatnya sangat mudah ya Bunda bahannya juga mudah didapat dan hasilnya menikmati dan ini adalah penampakan dari bahan-bahannya untuk membuat roti sosis simak videonya ya jangan di skip-skip Terima kasih pertama yang kita lakukan adalah mencampur ragi instan gula dengan air hangat lalu aduk rata sisihkan ini untuk mengetes apakah ragi itu masih aktif ya lalu kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi gula pasir yang sudah dihaluskan susu bubuk 2 telur kuning telur maksudnya lalu kita aduk rata lalu kita campurkan dengan ragi instan yang tadi telah kita sisihkan tadi ragi instan berarti aktif ya kalau ada gelembung gelembung udaranya lalu kita masukkan ragi yang telah dicampur dengan gula pasir dan air hangat lalu kita aduk rata tambahkan campuran ragi yang tadi sudah kita sisihkan lalu tambahkan pula air hangat kemudian kita mix hingga setengah kalis setelah setengah kalis kita akan memasukkan kita tambahkan blue band atau kita pakai butter kita masukkan lalu kita mixer kembali hingga kalis elastis untuk menggunakan mixer itu tidak perlu ditekannya kita mengikuti aja irama dari adonan tersebut kalau sudah kalis dia akan mengikuti kalau sudah kalis dia akan lentur seperti ini ini sudah kalis ya lihat kalau sudah kalis permukaannya lembut banget terus ini kita pindahkan ke meja kerja kita yang sebelumnya dikasih tepung terigu dan tangan dikasih mentega sedikit agar tidak lengket di tangan lalu kita uleni permukaannya kita uleni sebentar kita beri minyak agar permukaannya itu tidak kering ya nah kita diamkan selama kurang lebih satu jam atau dua kali lipat dan ini sudah satu jam atau dua kali lipat mengembang lalu kita kempiskan kita keluarkan udara yang di dalam adonan kita terus jangan sampai ada kelembung udara yang terjebak lalu kita adonan kita bagi dua kita bagi menjadi beberapa bagian ukurannya sesuai selera ya kalau saya ini karena membuatnya pengen agak besar jadi saya jadi saya membuatnya sebesar 40 gram bulatkan kembali adonan lalu kita bentuk menggunakan roll pin sebagian adonan kita tutup agar permukaannya tidak kering kita roll kita putihkan adonan hingga tebalnya itu menurut selera ya kalau bisa sekitar-kira sekitar setengah senti setengah atau seperempat senti kita gulung kita masukkan sosis selalu kita gulung sosis di dalamnya lalu kita tekan-tekan agar kita tekan-tekan ujungnya agar nanti begitu digoreng itu tidak terlepas lakukan semua hingga adonan habis lalu kita istirahatkan selama 10 menit lalu kita ambil adonan kemudian kita cukupkan ke dalam saya pakai putih telur ya tapi kalau tidak ada bol bisa juga dengan air lalu saya memakai kuas biar rata kita kuas permukaan roti goreng sosis ini dengan putih telur lalu kita gulungkan ke dalam tepung roti hingga rata seluruh bagian ini siap digoreng panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil lalu kita goreng adonan kita masukkan adonan lalu kita goreng hingga kuning kecoklatan kita balik hanya satu kali aja di sisinya ya agar hasil rotinya tidak terlalu berminyak roti setelah matang setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini lalu kita angkat seluruhnya lalu kita hidangkan selagi hangat roti goreng siap disantap ini cocok untuk sarapan atau teman minum teh atau kopi hasil dalamnya itu lembut di luarnya crispy dan sosisnya itu matang selamat mencoba ya bunda-bunda emam sekalian happy cooking semoga bermanfaat wassalamualaikum